Candi tikus Kertira candi tikus Oke ini mau prepare ke Candi Bajang Ratu Ini sekarang berada di Gondang Mojokerto Barang teman-teman Ini habis makan Soto Ayam Kampung Oke ketemu lagi di Rater Senja Kali ini ada di Gondang Mojokerto Sama persiapan buat jalan-jalan ke Candi Bajang Ratu Ini ngikut map aja Karena juga saya lupa arahnya Jadi ini sambil pegang stick Sambil pegang map Untuk istri saya Semoga gak ada apa-apa Upsah Oke dan semoga juga kameranya gak apa-apa Karena kemarin pas syuting Di Pantai Semilir itu gak tau sih Kenapa Tiba-tiba itu Warna layarnya itu jadi putih banget Tapi karena sebelumnya Pernah kecemplung pas main air Atau main karno itu Apa kabar semuanya Semoga baik-baik saja Dan ini mungkin tinggal Sekitar 10 menit lagi Sampai ke map-map Tempat tujuan Lurus Oke Lurus Ini juga sebetulnya tadi gak Terlalu niat banget sih Karena udah terlanjur disini Yang paling dekat sama Candi Bajang Ratu Terakhirnya kita putusin buat Mampir ke Candi Bajang Ratu Sekaligus Kepingin lihat-lihat Candinya kayak apa Kalau saya sih Sudah pernah dulu Tapi lama banget Oke Ini pelan-pelan saja Lewat sebelah kiri gak apa-apa ya Oke Teraknya kayak peluru Hari ini cuacanya panas banget Karena ini sekitar pukul 1.31 Dan di musim kemarau Cuacanya panas Tadi pas keluar dari Kali Sengon Ground itu sekitar setengah satu Kemudian 10 menit setelah perjalanan Kami makan-makan di salah satu tempat makan Makan soto Terus akhirnya Mutusin buat ke Candi Bajang Ratu Semoga Ada banyak tempat berteduh disana Karena ini beneran panas banget Habis ini ini panganan Met Lurus Estimasi Berapa menit Oh 15 menit Masih lama berarti Oke ini Lurus Kalau sebelumnya kami dari sana Lurus Jokerto Jombang Hasilnya sih kalau jalanannya itu ya enak sih masih banyak pohon-pohon Terus Pohonnya tinggi-tinggi lagi Jalanannya juga sudah dipeton Enak lah kalau buat jalan-jalan Ke wilayah Menjokerto Berarti sekitar Kalau estimasi sekitar 15 menit mungkin ini juga nanti gak nyampe Ke tempatnya udah mati paling Jaya 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 Mungkin dua minggu lagi Mungkin juga ada rencana buat ke Pak Citan Mau camp di Pak Citan sana Oh beneran ini wacannya panas banget Dan untungnya juga perjalanan kali ini itu Jalanannya juga enggak terlalu ramai Mungkin cuma ada beberapa truk Untuk kendaraan yang gede-gede Selebihnya cuma motor Motornya juga jarang banget Satu dua Enggak terlalu rapat lah Jadi nyantai loh Memet kok belum nyampe Oke Kita nyalip dulu So Pemandangannya kalau di sekitaran sini itu Lumayan lumayan indah Kalau yang di atas tadi Indah banget Wow 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 KLX CRF Wuuu Wuuu Oh sebelah ini tanaman jagung Mungkin sekitar satu bulanan lah Kiri kanan ini ternyata sekarang banyak tanaman jagung Mungkin kiri kanan ini Oke Kita kisahin dulu Kalau kanan Oh ternyata ini jalur alternatif menuju ke Jombang Dusun Jetis Desa Sumber Agung Ini lewat perkampungan warga BPD Kecamatan mana itu tadi Saya gak hafal sih soalnya Misi Ibu Masihnya senang di tengah sini Tapi karena agak sulit Ya Samping aja lah Tuh Mehmet mana ini Mehmet Mehmet nanti kurang nyampe Oh udah udah Oh ya ini juga Agak Agak pelan-pelan Karena mungkin Anaknya Mehmet Masih mengantuk Habis Renang-renang tadi di Kalisengon Terus perjalanannya juga jauh banget Udah lama banget Dianya gak turing Mentak pelan-pelan kanan Mentak pelan-pelan kanan Gek Si 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 Alhamdulillah Akhirnya Nemu jalan yang rindang banget Kayak gini Adem Ini paling gini Belok kanan Bangsal Mojosari Putri Dilangu Masih lurus Oke Masih lurus Ternyata Mentak Niko berarti Jombang Surabaya Mojokerto Terawulan Wisata Religius Terawulan Belok kanan Oke Kita belok kanan dulu Oke pak Loh nanti Hasil Jombang Kata mungkin juga Karena Cuaca hari Ini panas banget Jadi Gak terlalu banyak orang Lalu lalang Di jalan Apalagi motor Tadi tadi Motornya Sorang banget tapi enak sih buat perjalanan kami gak terlalu harus simpangan sama orang banyak gitu jadi lebih nyantai taruh jalan-jalan oh view samping view samping view samping ada truk, ada truk saya sayang telek 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 mau ditampol per tuner dari kemarin itu yang paling banyak disini kalau gak jagung ya tebu jagung tebu nama merah berlendik ini gak lurus ya oke 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 truknya gede banget terowulan jombang lurus ayo es loh, ngapain mobil lagi? macet tak on oke oke masuk desa gading desa wisata pisang kavendis oh mungkin disini tempat perkebunan pisang kavendis sama tempat pengelahan pisang kavendis dulu di desa saya pernah sih ada yang nanam pisang kavendis banyak banget waktu awal-awal seharganya mahal terus setelah beberapa kali panen kayaknya jadi murah deh terus ganti sama orangnya ganti cabe kalau gak salah terus sekarang ganti lagi melon jalanannya kok enak gini ya di beton gitu ooooh Oh menemukan jalanan yang adem, enak banget Ini view belakang View belakang Terus Lurus lah Oke ini masih lurus Estimasi Berapa menit Tiga menit Oke berjalanannya tinggal dua menit Sampai ini Malam-malam hari mungkin Agak lumayan seram sih kalau lewat jalan-jalan ini ya Penuh dengan tebu Oh Oh Pesih Jalan menerah Pegangan malam wuuh ini kita harus dah kanan belok kanan terus oh ini berarti balik ini candi tikus percaya candi tikus sing mau pertigaan mau sing dewek terus dewek nganan harus nganan tapi kan lurus tapi kaya bisa dilewat jatuh lah oke beloknya di kanan kanan oke kita belok kanan di belakang truk oke hu hu tunggu kita nganan pegang ato ngati parkir yuh parkirnya di rumah warga ada apa lah royokan parkir kaya parkirnya rebutan kita tawar nyok parkirnya rebutan kita tawar nyok ikut loh kalau sembah 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 sakar bu awas oke kita parkir disini aja lah gak apa-apa sedia kupi dan teh oke 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 ayo ngeflok disana ayo jadi kalau masuk ini tadi di parkiran rumah warga terus nyabrang ada tiketnya tiket masuknya belum tahu sih harganya dewasa 4000 anak-anak dewasa ini 5 5 ya ini loket masuknya dewasa 4000 anak-anak 2000 dewasa 5 anak-anak 1 pak oke oke makasih pak untuk tiketnya ini murah banget dewasa 4000 terus untuk anak-anak 2000 dan itu candi bajang ratunya ada disana ada tempat buat nongkrong buat ini karena tadi juga berdekatan sama jalur pulang ya mampir kesini dulu sambil melihat-lihat candi bajang ratu oh bukan kan candi sih kalau disini tulisannya gapura bajang ratu kecamatannya prowlan desa temon kabupaten mojokerto provinsi jawa timur bangunan pintu gerbang tipe padu raksa yaitu gapura yang memiliki atap bahan utamanya adalah batah kecuali lantai tangga serta ambang pintu yang dibuat dari batuan desit bangunannya berbentuk segi 4 ukuran 11,5 x 10,5 meter tingginya 16,5 meter lebar corong pintu masuk gapura 1,40 meter terdiri dari tiga bagian kaki tubuh dan atap sayap yang sayap dan pagar tembok dikelola di kedua sisinya ketement Griff Mitchell cips kok conflicts hubungannya 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 hubungan terus kok nah eh oke saya sarankan kalau kesini kalau pas musim kemarau bawa payung ya brasile Alikoteng, itu Alikoteng kata anak guntor nah itu Gapura Bajangratunya oh di sebelahnya juga ada gazibo-gazibo enak buat ngeleset itu Gapura itu apa? mau ngomong Gapura Bajangratu tapi kalau ngomongnya, candi Bajangratu ngomongnya di drone api ini mengkilap loh ini sekalian mau jalan-jalan nanti tak drone juga ya sayang ya, kita jalan-jalan dulu untuk sejarahnya saya belum hafal tapi kalau sempat saya tulis di deskripsi dan mudah-mudahan juga tidak salah karena saya bukan ahli sejarah intinya saya cuma jalan-jalan terus mengenalkan kalau bisa sih obyek wisata kemudian tempat bersejarah mungkin wuhh ini keren banget sandinya tinggi ada atapnya ada sayapnya katanya tadi di deskripsi ini ini tanamannya juga ditata dengan rapi indah betul temen saya udah duduk aja disitu oh buntu di ini iya tidak bisa diputar tidak bisa oh kirain tadi bisa diputarin gitu ternyata enggak ini dibatasi kayak semacam pagar mungkin buat melindungi bagian bawahnya oh iya bagian bawahnya ini ternyata ada situsnya juga jadi enggak enggak dikasih jalan kayak ini mungkin baru ditemukan atau gimana ya segingin nanti di muter tak ini kita mau muter bagian samping dilarang naik dan colek-colek candi korona lah udah udah kan tadi ini tak dilarang agak tidak itu tidak panasnya nanti mendingan nggak nanti ga ini sekalian lihat ha yo video ha ha oke sekarang sekalian ngabisin stok baterai di insta ini mau tak putrin walaupun muter ambil jalan-jalan nggak apa-apa lah ini panas banget saya saranin buat temen-temen yang ke sini mungkin untuk melihat-lihat situs candi atau situs perbakala warisan leluhur ya lebih kembali ke sini mungkin pagi banget atau sore hari soalnya kalau musim kemarau gini ini panas banget tapi untungnya di sekelilingnya ini banyak pohon terus ada istri yang menemani jadi kalau capek itu dikuat-kuatin gitu loh misalnya hai siapa anda kalau misalnya capek itu ya dikuat-kuatin kan gaya-gaya dikit lah kayak kuat gitu padahal aslinya emang kuat sih misi Pak Oh ini keren-keren banget jangan lupa foto selfie jangan terlalu sering pegang tongkat jarang-jarang loh bau ya suaminya itu disuruh muterin gitu loh Ayo kita pura-pura kuat met melaku terus sampai kembor nggak apa-apa iya lutut saya tadi itu kumat season 10 itu aja mati sampai sepatu ini copot 45% apreng siada di dalam mean akan lihat aku helito kamu engagement jadi ini sekali putaran lah setelah itu kita buatin video drone nya kayaknya indah banget kayaknya enaklah buat apa ya buat nongkrong sambil tapi enggak ada itu sih apa kayak sejarahnya Candi Bajang Ratu ini gimana tulisan-tulisannya gitu ini wajib ngomong-ngomong laku-ngomong gila-ngomong foto-ngomong di api tinggi depannya apa andy kiri korong kau enggak boleh boleh Oke, untuk instan yang saya close disini Dan disamping itu Ada banyak buah mojo Terima kasih telah menyaksikan Dan sampai jumpa lagi Kita ngedron Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih